Semua orang memiliki pikiran dan perasaan. Tuhan menganugerahkan kita pikiran dan juga perasaan, tubuh dan energi yang sama. Tapi kenapa di antara kita ada yang sangat baik menggunakan pikiran dan emosi, ada juga yang kesulitan, bahkan ada yang sakit karena pikiran dan emosinya. Dia tidak lagi mampu mengontrol pikiran, bahkan juga perasaan yang bertutup-tutup tidak mampu dia kuasai. Sebagian orang bahkan tidak sedikit mengalami rasaan tertekan, stres, juga mengalami suatu keadaan di mana terjadi diare mental, pikirnya terus tidak diam-diam, mengingat masa lalu, mengingat ke masa depan, khawatir dengan hari esok. Juga sebagian orang memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Mungkin ada kegangguan kecemasan, meledak-ledak, gampang marah. Kemudian mungkin juga sulit mengendalikan emosi seperti menangis yang tidak berhenti-henti. Sebagian lagi mungkin sudah mengalami penyakit secara fisik, asam lambung yang meningkat, susah tidur ya. Juga mungkin mengalami gangguan vitalitas, tidak fit dalam hidupnya, sering nyeri-nyeri leher begitu, atau tidak fokus. Nah, bahkan sebagian mungkin sudah menjadi terdiagnosa secara fisik. Nah, sebelum kita tersakiti oleh yang disebut dengan anugerah, jadi anugerah kok jadi penyakit ini justru aneh, karena kita mungkin belum memiliki manual yang tepat. Ya, saya menghadirkan berbagai jenis metode yang saya gunakan untuk klien saya selama ini. Dan juga tentunya kali ini saya ingin berbagi metode-metode ini kepada Anda, supaya Anda bisa menggunakannya sendiri. Sangat sederhana bagaimana mengolah pikiran, bagaimana menguasainya, bagaimana kemudian mengolah emosi, supaya Anda bisa menggunakannya, bagaimana mengolah tubuh dan energi, supaya Anda makin kuat dan fit, sehingga Anda menemukan rasa bahagia di dalam diri, bukan lagi menjadi penyakit, justru menjadi sumber kebahagiaan. Nah, dalam workshop ini, saya membuat sebuah workshop dalam berdurasi satu minggu ya, lamanya. Jadi ada bagian kiri namanya, dan satu minggu untuk bagian kanan. Jadi, saya pikir ini adalah hal yang sangat berguna ya. Tentu sudah banyak orang yang mendapat manfaat, Anda bisa baca-baca ini di antaranya ya, komentar-komentar yang tentunya sangat jujur dari mereka yang sudah pernah mengikuti. Nah, jadi bagaimana selama satu minggu begitu ya, kita bisa belajar bersama dalam Zoom, satu kali Zoom selama tiga jam di hari pertama. Kemudian lima hari berikutnya, kita akan ketemu di WhatsApp group untuk latihan, jadi Anda akan dituntun dengan melakukan latihan-latihan. Kemudian di hari terakhir, kita akan latihan lagi dengan Zoom selama dua sampai tiga jam ya. Untuk memberi kesimpulan. Dan setelah itu, Anda akan tetap dibimbing ya, di group. Bahkan kalau setelah bagian kanan, selama satu minggu, Anda akan dibimbing selama 90 hari ya, dilatih begitu diajak untuk berlatih setiap hari. Sehingga Anda benar-benar menemukan potensi yang tersembunyi di dalam, sehingga Anda benar-benar menikmati hidup. Sampai jumpa di kelas, jangan sia-siakan, walaupun kelasnya akan kami adakan setiap bulan, Anda bisa cek jadwal-jadwalnya, tetapi makin cepat makin bagus ya, Anda tidak menyenyakkan waktu, dan kelasnya sangat terbatas karena untuk mengefektifkan waktu diskusi. Sampai jumpa di group, dan kita belajar bersama. Bersama 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 I Bersama Terima kasih.